Hai ancaman reklamasi di pulau-pulau kecil di kota Batam Provinsi Kepulauan Riau terus terjadi yang terbaru reklamasi diduga ilegal terjadi di pulau muan kejamatan Galangbaru kota Batam kelompok pengawas dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepri berhasil menghentikan reklamasi sebelum berdampak semakin parah namun penanganan hukum tidak kunjung diputuskan karena dinas kelautan Provinsi Kepulauan Riau menilai reklamasi yang juga pemotongan lahan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar bukan perusahaan tertentu menurut founder NGO akar bumi Hendrik Hemawan menyayangkan pernyataan syahrul tersebut setupun orang yang boleh merusak lingkungan meskipun masyarakat desa itu sendiri menurut Hendrik seharusnya pemerintah menelusuri dalang dibalik aktivitas reklamasi tersebut pasti ada sesuatu di belakang itu sedangkan menurut PSDKP Batam yang terjadi di pulau muan bukanlah reklamasi tetapi pemotongan lahan daratan sehingga kewenangan penanganan hukum berada di dinas lingkungan hidup kota Batam saat dikonfirmasi dinas lingkungan hidup kota Batam akan melakukan pemeriksaan terkait informasi tersebut sedangkan menurut masyarakat desa ketua RT 02 polonguan mengatakan yang dilakukan mereka bukanlah reklamasi tetapi pembersihan kawasan lapangan bola untuk kemajuan masyarakat desa Terima kasih telah menonton!